Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman Jepsyker semuanya, kembali lagi bersama saya Teddy Diego Pada video kita yang kali ini ya, materi ketiga Saya akan membahas mengenai poin-poin penting apa saja yang teman-teman perlu ketahui seputar interview Nah, interview itu biasanya adalah tahap yang paling menentukan ya Setelah teman-teman berhasil lolos dari beberapa proses seleksi yang lainnya Yaitu mulai dari seleksi berkas, lalu psikotest Akhirnya biasanya baru ketika berhasil dipanggil untuk undangan interview atau wancara kerja Nah, sering kali ini jadi momok yang menakutkan buat teman-teman Khususnya yang belum paham bagaimana proses interview itu berlangsung Nah, saya akan jelaskan poin-poin penting apa saja sih yang harus teman-teman punya Kalau teman-teman mau berhasil dalam interview Yang pertama, teman-teman harus melakukan persiapan Itu penting sekali Banyak orang yang datang ke interview itu tidak mempersiapkan mau jawab apa Kenapa saya akhirnya membuat sebuah e-book yang disebut dengan kunci jawaban interview Tujuannya sebenarnya untuk memberi teman-teman panduan untuk mempersiapkan diri sebelum interview dimulai Jadi teman-teman itu sebelum mulai interview sudah tahu jawaban yang harus teman-teman jawab untuk diberikan kepada HRD Itu juga yang saya berikan dalam mentoring karir saya yang premium Hal-hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah lakukan persiapan Tulis jawaban apa yang teman-teman ingin jawab dari setiap pertanyaan info yang nanti dilontarkan oleh HRD Tapi kan saya tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh HRD Memang betul, tidak semua pertanyaan itu mungkin kita akan ketahui Tapi kita bisa melakukan persiapan Karena dalam interview, pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang paling umum ditanyakan Dan biasanya selalu muncul Contoh misalnya, coba ceritakan tentang diri Anda Sebutkan kelebihan Anda Sebutkan kelemahan Anda Coba ceritakan pengalaman Anda sebelumnya Coba ceritakan kenapa Anda risa dari perusahaan sebelumnya Kenapa Anda seorang fresh graduate yang merupakan lulusan teknologi pangan Ingin melamar menjadi seorang customer service di bank Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan interview itu tidak ada yang aneh-aneh gimana Memang ada, tapi tidak banyak porsinya Sebagian besar itu bisa teman-teman temukan sumbernya dari Google Cari pertanyaan yang paling sering muncul Itu teman-teman bisa cari Tapi masalahnya jawabannya seperti apa Nah makanya saya tidak mungkin bisa jawab di sini Karena itu materi dari mentoring karir versi premium Dan juga dari e-book kunci jawaban interview Tapi paling tidak teman-teman tahu bahwa sebelum teman-teman interview Lakukan persiapan Tulis jawaban apa yang ingin teman-teman jawab Ketika nanti ditanyakan oleh HRD Persiapkan, itu penting sekali Nomor satu Nah yang kedua adalah teman-teman harus jujur dalam interview Sering kali ada yang nanya, Pak kalau misalnya interview itu apa kita harus bohong supaya kelihatan bagus di mata HRD Kamu akan kelihatan bagus di mata HRD apabila teman-teman bisa mempresentasikan diri teman-teman dengan cara yang baik Tapi tidak berarti harus berbohong Dan kalau kita bicara masalah jujur Jujur itu ada Ketika kita ingin mengutarakan sesuatu Ada hal-hal yang bisa kita pilih Dan ada yang tidak Kita pilih untuk kita utarakan Dan ada yang tidak perlu kita bicarakan Jujur itu konsepnya seperti itu Makanya persiapan teman-teman untuk menjawab pertanyaan interview itu penting sekali Jadi misalnya teman-teman sudah tahu Dari pertanyaan Coba ceritakan tentang diri Anda Itu kan banyak hal yang bisa teman-teman ceritakan Mulai dari masalah keluarga Mulai dari masalah pendidikan Mulai dari masalah pengalaman Tapi pilihlah hal apa yang kira-kira yang dibutuhkan oleh perusahaan itu Yang kira-kira bisa menjual Yang kira-kira bisa membuat teman-teman itu miliki nilai yang positif yang baik di mata HRD Pilih dari sekian banyak hal yang harus diceritakan Pilih Makanya itu pentingnya persiapan sebelum interview Jujur Tapi pilihlah kata-kata yang harus teman-teman bicarakan Dan tidak perlu dibicarakan Oke Nah Yang ketiga selalu gunakanlah bahasa-bahasa yang positif dalam interview Bahasa yang positif saya selalu mengandalogikan dengan cara yang sederhana Saya biasanya kalau di seminar selalu bilang begini Apabila kita di rumah misalnya Kita merasa bahwa masakan ibu khususnya adalah masakan yang kita tahu Masakan yang paling enak ya Nah masalahnya ketika masakan ini tidak sesuai dengan keinginan kita Apa yang kita katakan? Misalnya masakan itu kelebihan garam Komplain kita apa? Wah masakannya asin banget sih ya Atau misalnya tidak berasa sama sekali Teman-teman akan bilang apa? Wah ini masaknya kok gak hambar banget sih? Nah kita menggunakan kalimat langsung Yang merujuk pada kesalahan atau pada hal-hal yang bisa membuat lawan bicara kita merasa tidak enak Coba perhatikan kata-kata saya sebelum saya menjawab Kalau teman-teman ulangi video ini Saya menggunakan kata-kata seperti ini Mungkin di rumah orang tua masakan ibu khususnya adalah masakan yang paling enak Dan ada kalanya masakan ibu kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita Saya menggunakan kata tidak sesuai dengan keinginan kita Saya tidak menggunakan kata keasinan Saya tidak menggunakan kata gak ada rasanya atau hambar Saya menggunakan kata yang tidak sesuai dengan keinginan kita Nah belajar menggunakan bahasa-bahasa yang positif seperti ini Kalimat-kalimat yang tidak beremosi negatif buat lawan bicara itu penting sekali Makanya itu kembali lagi ke poin nomor satu Mempersiapkan apa yang teman-teman ingin jawab itu penting Gunakan kalimat-kalimat yang positif Nah yang selanjutnya adalah Berusahalah untuk tidak terpancing Menjelekkan perusahaan Anda sebelumnya Ya misalnya Anda khususnya Anda yang sudah bekerja Selalu ditanya kenapa alasan Anda resign HRD sebenarnya sudah tahu Tidak banyak kok alasan orang resign itu Yang pertama putus kontrak Yang kedua gajinya gak sesuai Yang ketiga atasannya gak enak Yang keempat teman-temannya gak enak Yang kelima ada kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan diri kita Entah apapun itu Contohnya misalnya lembur Yang setiap hari Bahkan mungkin Sabtu dan Minggu Pekerjaan yang mungkin sif-sifan Atau kita tidak memiliki waktu Atau kita dimutasi ke tempat yang tidak kita inginkan Alasan kita untuk keluar dari perusahaan HRD sudah tahu Tinggal bagaimana caranya kita menggunakan bahasa yang baik Untuk tidak terlihat Tidak terdengar Menjelek-jelekan perusahaan kita sebelumnya Menjelekan itu gimana Pak contohnya Kenapa kamu resign dari perusahaan sebelumnya Ya Pak perusahaan saya sebelumnya itu gajinya kecil banget Saya bayangin aja Pak Mana cukup sekarang gaji segitu buat saya hidup Contoh ya Apabila ada yang selama ini menjawab seperti itu Anda Saya yakin Anda gagal Saya yakin Anda gagal Untuk itu Kedepan perbaiki Gunakanlah bahasa yang lebih baik Oke Nah yang terakhir Eh yang keempat sorry Yang kelima Yang kelima adalah Selalu menjawab pertanyaan interview dengan Dengan emosi yang antusias Dengan antusiasmen Ya Jadi jangan Coba Nama Anda siapa? Teddy Pak Coba Bersemangat Tegakkan dada Anda Nama saya Teddy Pak Berikan terakhir saya Sarjana Lulusan dari Institut Tenang Bogor Antusias Aura Anda bersemangat Atau memiliki antusiasmen Harus terlihat oleh HRD Sehingga HRD merasa bahwa Anda itu Punya niat yang besar untuk bisa bekerja di situ Ya Antusias Nah yang terakhir adalah Anda harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi Tetapi Anda tidak boleh arogan Ya Arogan itu seperti apa? Misalnya diceritakan Apakah Anda pernah memiliki pengalaman Dimana Anda bisa menyelesaikan suatu masalah Atau memiliki prestasi di perusahaan Anda sebelumnya? Nah lalu karena kita Kita sangat pede Bahwa kita pernah melakukan sesuatu Kita jadi arogan Iya Pak Ketika itu Teman-teman saya semuanya gak ada yang bisa Akhirnya saya yang menyelesaikan Saya Datang ke satu tempat Ke tempat sumber masalah itu Lalu saya menggunakan teknik-teknik tertentu ABCDE Nah disana saya mengerjakan Dengan semua kemampuan saya Dimana teman-teman semua Saya gak bisa Pak Teman-teman saya semuanya udah nyerah Akhirnya saya sendiri yang bisa mengerjakan Akhirnya Alhamdulillah selesai Terlihatnya oke Tetapi Anda sedang menyerang orang lain Anda menganggap bahwa teman-teman Anda itu tidak Lebih baik daripada Anda Itu namanya arogan Ya Kalau misalnya Anda mau menceritakan sesuatu hal yang baik tentang diri Anda Percaya dirilah Tapi tetap positif Ya Percaya dirilah Tapi tetap humble Ya Pernah Pak Pada suatu ketika Dimana Ada satu permasalahan di kantor Ketika itu Teman-teman saya mengalami kesulitan Ingat bahasanya Kesulitan Teman-teman mengalami kesulitan Dan disitu saya coba Berpikir Mencari akar permasalahannya dimana Sehingga akhirnya saya melontarkan ide Ya kepada atasan Dan akhirnya ide saya diterima Ide teman-teman yang lain saya rasa cukup baik Cuma mungkin Ada perbedaan Dari Cara penyelesaiannya Apa yang saya sampaikan Ternyata jauh lebih diterima Dibandingkan dengan Apa yang disampaikan oleh teman-teman saya Lihat bahasanya Bahasanya Gunakan bahasa yang baik Jangan menjududkan orang lain Atau jangan menunjukkan bahwa Seolah-olah kita yang paling baik Di antara orang lain Oke Jadi saya ulangi kembali ya Dalam interview teman-teman Pertama harus persiapkan Itu kunci nomor satu Yang kedua jujurlah Tapi pilih kalimat yang harus Diucapkan mana yang tidak perlu Yang ketiga selalu belajarlah Menggunakan bahasa-bahasa Dan kalimat-kalimat yang positif Untuk menjawab pertanyaan interview Yang keempat tidak menjelekan perusahaan sebelumnya Yang kelima Antusiaslah dalam interview Ya Dalam menjawab Yang terakhir Percaya diri Tapi jangan sampai teman-teman terlihat arogan Oke Begitu saja Hal-hal yang penting Yang teman-teman harus pelajari Seputar interview Apabila teman-teman ingin mengetahui Lebih lanjut Khususnya jawaban-jawaban Dan segala macam Teman-teman bisa Miliki e-book saya Ataupun bisa mengikuti mentoring karir saya Yang versi premium Pilihannya ada di tangan teman-teman semuanya Atau teman-teman juga bisa Mengikuti video-video saya setiap harinya Yang akan saya kirimkan by email Setelah hari ini Oke Nah Sekian saja Semoga sukses buat teman-teman semuanya Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat Dan bisa diaplikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!